Setelah Kementerian Ketenaga Kerjaan menerbitkan aturan baru tentang pencairan dana jaminan hari tua baru bisa cair 100 persen saat peserta berusia 56 tahun banyak menuai polemik. Sejumlah pihak meminta agar Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT itu dicabut. Salah satunya Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir, Suwardi. Pihaknya menolak Permanakar No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe. Oke terima kasih semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Sejak adanya Undang-Undang Cikta Kerja ini semua peraturan sosial yang ada di Undang-Undang No. 13 dicabut. Kemudian sistem pengupahan THK hampir-hampir buruh itu hampir tidak ada bisa berdaya. Kemudian setelah itu terbit lagi lah Peraturan Menakar No. 2 Tahun 2022 tentang pencairan penana JHT. Dan itu sangat menyakitkan sekali karena setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cikta Kerja itu adalah infosional, tidak boleh membuat kebijakan strategis, ternyata di dalam perjalanan membuat kebijakan strategis. Lalu pekerja tidak bisa disederahkan. Pertama ketika terjadi kehaktaan, perusahaan yang sedia kami alami tidak, kadang tidak membayar pesangun, kadang kita disuruh ke PHI. Kalau kami kebubatan pasir, ke PHI itu kalau pesangun 20 juta tidak mungkin bisa diurus. Karena perjalanan kemudian daya sidang itu hampir mustahil. Berarti habis di situ saja? Habis di situ saja, ditambah lagi JHT diambil umur 65 tahun. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi untuk diketengar kerjaan. Hanya yang ada itu protes, kemudian menolak. Solusinya semestinya ketika Undang-Undang Cikta Kerja itu dinyatakan infosional, kemudian tidak boleh membuat kebijakan yang strategis, semestinya itu dulu. Itu dulu yang dijalani oleh pemerintah, merevisi selama 2 tahun. Nah ini pemerintah yang sudah melawan apa yang sudah dihidratkan oleh makam akonstitusi, tidak boleh membuat kebijakan strategis. Terjadilah. Tiba-tiba sosialisasi tidak ada. Tiba-tiba kita baca di media sosial, terbitlah peraturan nomor 2 tahun 2002 tentang persalahpemencairan dan nagihah. Nah itu yang terjadi diperlukan. Dan itu mungkin seluruh serikat buruh hampir tidak menerima. Merugikan, merugikan. Pertama, pesangan tidak bisa diharap. Kemudian itu juga umur 55 tahun. Sempat gejolak ekonomi mungkin harga lebih tinggi, baru kita dapat mencairkan, tetapi nilai mata uang sudah rendah. Itu yang mungkin tidak bisa ditoleransi kita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Untuk saat ini, PP nomor 2 tahun 2022 tentang JHT itu ya dibatalkan. Karena yang telah terjadi dari awal tidak boleh menerbitkan pembuatan PP yang sipannya seterah lebih besar. Selama ini, JHT kan sudah ada sebelumnya, Pak ya? Sudah ada. Kalau klaimnya bagaimana, Pak? Kalau klaimnya baik saja. Kalau ketika itu di THK, ada surat keterangan pemberti atau pengalaman, cepat prosesnya cepat. Sesuai dengan yang surat yang terjadi, Pak itu tidak ada komplain. Kecuali yang belum ada surat keterangan atau pengalaman kerja itu memang menunggu itu. Nah, yang terjadi saat ini kan, ini kan dilaraman klaim. Nah, kalau seandainya orang itu THK 2 bulan atau setahun yang lalu, belum selesai di HP segala apa nih. Apakah ini berlaku juga? Kemudian sudah berlaku juga ketika THK dapat 6 bulan jaminan atau kehilangan pekerjaan. Ini kan belum jelas semua. Nah, ketika semua belum jelas, semestinya dijelaskan. Bahwa ketika terjadi THK, jaminan kehilangan pekerjaan itu sejak diberlakukan. Kalau THK yang masih setahun yang lalu, itu masih berlaku ketika ini diberlakukan, diberlakukan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, begitu pun juga yang di HP. Di HP ini, ketika yang akan datang, misalnya THK akan datang, ini yang berlaku, ini tidak diberlakukan. Kalau THK 3 tahun yang lalu, apakah termasuk itu? Nah, ini juga belum berlaku berlaku. Berarti sebelum terbitnya PP ini, belum ada sosialisasi sama saya. Selama ini kami belum pernah dengar. Hanya begitu di surat kabar, kemarin dapat sharean 3 hari yang lalu, Pak. Kok seperti ini? Semua teman yang mengadu perumahan ini yang belum selesai kebingungan. Karena belum dibayar, belum keluar. Nah, ini yang terjadi di saya sebagai aktivis buruh ini. Ada beban, THK yang 3 tahun lalu, 2 tahun lalu belum matil. Ini jadi problem juga. Karena belum ada kejelasan, kalau yang THK 2 tahun lalu, tetap keluar itu belum ada kejelasan. Nah, begitu pun juga yang THK 3 tahun yang lalu. Apakah berhak dapat jaminan kehilangan pekerjaan semua? Sementara jaminan itu baru diberlakukan juga tahun bulan ini. Nah, begitu pun juga yang DHT kan langsung diberlakukan. Tapi tidak, kalau yang 4 tahun yang lalu di THK belum diterima, ini boleh diterima. Nah, yang PHK setelah bulan ini baru untuk peraturan yang baru. Nah, itu kita belum membaca aturannya itu. Intinya menolak aturan yang baru, Pak. Menolak. Dasarnya menolak itu ya karena undang-undang cita kerja itu sudah dibikin, dikatakan enta, inkonsisional. Dan dalam langkah 2 tahunnya tidak boleh membuat keputusan yang secara rindis. Nah, itu sudah saat kita menolak. Oke, seperti biasa. Sebelum berpisah, kami selalu menyampaikan Bukata Arab. Waktu dari Juralis Saifi Buron, Mula Buron 5 Jahar Alisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada jalan untuk sembuh. Namun, kalau Alisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Kecuali, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.